Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirah li sadri wa yasirli amri. Wa halul uqdatan mili saniyakahu qawmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bin i'mati iman wal-islam. Alhamdulillahillazi an'amana bin i'mati tatimus saliha. Alhamdulillahillazi an'amdan kathirat tayyiban mubarukan fiih. Mubarukan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarabba. Asyadu an la ilaha illallah. Al-malikul haqqul mubi'in. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. So'adukul wa'adil amin. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa mandabi'ahum bi ihsalin ila yaumidin. Apa kabarnya sahabat-sahabat vilah, sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat manit rezeki di seluruh Nusantara? Masya Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah kajian manit rezeki online yang routing setiap Jumat malam. Masya Allah spesial sekali. Pada malam hari ini kita akan dibersamai oleh guru saya, sahabat saya, Masya Allah. Termasuk juga bagian dari mentor pribadi saya yang mempenuh dengan inspirasi luar biasa. Beliau juga bagian dari CTMR terbaik. Putri, Masya Allah, dasar sekali. Maka ini adalah hari yang sangat istimewa sekali, sahabat-sahabat vilah. Namun sebelum itu, ayo sahabat-sahabat vilah, kita hadirkan rasa syukur yang sangat luar biasa di malam hari ini. Mungkin saat ini masih ada sahabat-sahabat vilah kita, ataupun keluarga kita, pasangan kita, ataupun di ring satu kita saat ini yang mungkin belum dihadirkan oleh Allah Ta'ala, kesehatan, kesembuhan, masih merasakan nikmat cintanya, tanda cintanya Allah. Maka ayo bersama-sama, kita syukurnya kita masih bisa duduk di sini, kita saling bermuajah, saling bertatap muka, meskipun dipinang maya, kita masih bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena di majelis ilmu ini, Masya Allah, fadhilahnya luar biasa sahabat-sahabat vilah. Allah masih izinkan kita, Allah masih pilih kita untuk hadir di sini, kita masih bisa mendapatkan fadhilah-fadhilah luar biasa. Senantiasa dihadirkan oleh Allah rahmat, sakinah, senantiasa disebut-sebut di hadapan para makhluk yang ada di sekitar Allah Ta'ala. Senantiasa dinaungi, dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah. Maka ayo sahabat-sahabat vilah, tanamkan dalam hati kita rasa syukur, penuh khusur, penuh nikmat, wa Allah masih pilih kita benar malam hari ini. Hadirkan dalam hati kita benar-benar rasa hamdallah, kalimat tahmid ini benar-benar merasuk dalam jiwa kita. Alhamdulillah, terima kasih ya, roh. Mari sahabat-sahabat vilah, tiada hentinya di setiap kali kita memulaikan jian, setiap Jumat malam ini kita senantiasa mendoakan satu sama lain. Kita doakan semoga sahabat-sahabat vilah yang saat ini mungkin masih dihadirkan kurang sehat, Allah segera angkat rasa kurang sehatnya, sehingga Allah hadirkan kesembuhan. Mungkin saat ini masih ada keluarganya, orang tuanya, mertuanya, ataupun orang-orang sekitarnya mungkin saat ini masih belum mudah dalam segi ikhtiar dalam menjalani kehidupannya. Dari segi finansialnya, ataupun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, ring satunya, kita doakan semoga senantiasa dihadirkan oleh Allah Ta'ala, kemudahan, kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Wabil khusus, senantiasa ditanamkan dalam hati kita, kelapangan hati yang insya Allah kian berbanding lurus pula dengan kelapangan resip kita. Amin, amin. Allahumma abin. Baik sahabat-sahabat vilah, mari kita sambut, burung kita, sahabat kita yang insya Allah akan membersamai kita. Kita akan dapatkan hidayah melalui wasilah beliau. Kita akan merasakan kesejukan iman. Kita akan senantiasa dimudahkan untuk dihujam hati kita oleh beliau. Masya Allah, luar biasa. Karena setiap tutur katanya benar-benar energi berlian, sahabat-sahabat vilah. Sampai lagi kalau bukan beliau, Bunda Rilin Yuliani, Masya Allah, CHP, CNLP, beliau juga CTMR yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Mari, dengan tepukan yang sangat meriah pada malam hari ini, dengan tepukan di Bia Maya, kita sambut burung kita, sahabat kita yang sangat luar biasa, Bunda Rilin Yuliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, Masya Allah, 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 Masa Afi, Masa Allah. Itu terlalu berlebihan banget deh teman-teman semuanya, Masa Allah. Mas Afi ini yang guru saya ya, jadi beliau itu luar biasa banget. Gimana kabarnya semuanya, Mas Afi? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Masa Allah. Baik, kita langsung mulai aja. Kita, ini dulu. Siap, Bunda. Kita akan, ini dulu, kemana asan terlebih dahulu. Kita akan senang otak. Berikutnya kita akan doa bersama-sama. Masya Allah, kita akan doa bersama-sama agar Allah hadirkan hujannya, agar Allah hadirkan kemudahan kita dalam memahami setiap materi, senantiasa dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bunda. Amin. Siap, Siap, Mas Afi. Baik, sahabat-sahabat, terima kasih, Bunda Rilin. Ya, Masya Allah. Semoga, Bunda Rilin, sekeluarga senantiasa dihadirkan kesehatan, ke lapangan, rezeki, senantiasa rumah tangganya kian harmonis, anak-anaknya kian soli, soli, senantiasa memberikan manfaat untuk kita semuanya, untuk umat. Masya Allah, luar biasa. Karena saya tahu betul bahwa ya, lewat wasilah Bunda Rilin ini, Masya Allah, ada juga sahabat-sahabat kita yang sampai beliau memeluk agama Islam, sampai mu'alak, sampai bersahadat di acara training beliau, Masya Allah. Sampai dengan saat ini masih terngiang-ngiang. Senantiasa memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat vila, sahabat surga, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Sebagai mana biasanya, sebelum kita masuk di materi inti kita, mohon izin, sahabat-sahabat vila, ada tiga syarat terlebih dahulu. Apa itu? Syarat yang pertama, ayo, sahabat-sahabat vila, luruskan niat kita saat hadir di majelis gengungin. Insya Allah, dengan lurusnya niat kita, makanya yang kita dapatkan bukan hanya sekedar ilmu, tapi benar-benar keberkah ridho-nya Allah Ta'ala. Jika Allah sudah ridho, sudah pasti Allah kian hadirkan pertolongannya untuk kita. Sudah pasti Allah kian hadirkan bonus-bonus yang luar biasa, jadi keajaiban demi keajaiban. Masya Allah. Nah, saran yang kedua, sahabat-sahabat vila, ayo, sahabat-sahabat vila, silahkan untuk ambil buku catatannya ataupun polpetnya, silahkan nanti ditulis. Mungkin ada satu kata, dua kata yang sekiranya menghujam hati kita. Silahkan untuk ditulis, dicatat, dan silahkan untuk diamalkan, dipraktekan sedikit demi sedikit tanpa harus menunggu sempurna terlebih dahulu. Karena kunci hadir di majelis ilmu adalah kita praktekkan ilmu Allah yang sangat luar biasa ini. Sekaligus, sahabat-sahabat vila, syarat yang ketiga, ayo, sahabat-sahabat vila, senantiasa hadirkan energi berlian dalam diri kita, senantiasa kita hadirkan penuh pikiran yang positif, hati yang positif, senantiasa kita buka gelas kita, senantiasa hadirkan gelas yang kosong. Agar senantiasa kita mudah untuk seimbang otak kanan, otak kiri, agar kita fokus untuk hadirin majelis ilmu ini, mohon izin, sahabat-sahabat vila, kita lakukan senap otak, sebentar saja, Bismillah, agar kita kian relax, kian press pada malam hari ini, sehingga sampai dengan akhir nanti, kita pun kian mudah untuk memahami setiap materi demi materi, yang akan disampaikan oleh guru kita, Bunda Ririn, sekaligus kita akan sharing bersama-sama. InsyaAllah. Baik, sudah siap, sahabat-sahabat vila, nanti fokus, ikuti saja gerakannya. Jika tidak mudah, yang penting kita jalankan saja, tidak perlu dipikirkan terlalu berlebihan, yang penting kita ikuti saja. Saat mengalir, maka disitulah, kemudahan demi kemudahan, kian Allah hadirkan untuk kita. Bismillah. Kita akan melakukan senang otak terlebih dahulu, bersama-sama. Tiga, dua, satu. Hai, sahabat, ku mau mengatakan semua, kita sama-sama berlanjur, ilmu bapak memasuki ada jenisnya yang perlu diketahui yakin kita pasti satu sama dan mengundur ayo jadi enjali disini kata bukan perasa merawat kering bingkara selalu ditolong ayo dan juga disoyang ayo dicimpai rosu roh kesayang keluarga dan juga semuanya satu sama dan tentu oh jangan ada yang berkeret lagi ada jurusnya yang perlu diketahui yakin kita pasti satu sama dan pergi ayo jadi ajaib disini kata bukan perasa merawat kering bingkara L.O.P. dan P.O.C. dari pengkara maka menuju ajaib dan selalu ditolong ayo dan juga disayang ayo dan juga semuanya satu sama dan tentu ayo jadi ajaib satu sama dan tentu ayo jadi ajaib satu sama satu sama dan tentu Alhamdulillah Alhamdulillah satu sama dan terhubung ayo jadi ajaib dan semoga sahabat-sahabat itu semua yang hadir disini yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala keajaiban demi keajaiban mulai dari detik ini hingga seterusnya amin amin Allahumma amin baik sahabat-sahabat mohon izin ya sebelum kita memulai materi inti kita pada malam hari ini ya ini tema kita pada malam hari ini adalah lanjutan dari kajian kita sebelumnya tentang jendela buram maka lanjutan kali ini harus ada fondasinya terlebih dahulu sejatinya ya ini masih ada erat kaitannya dengan jurus Paradox of Candy erat kaitannya dengan law of projection dulu saya pun juga belajar bersama-sama dengan Buda Ririn dengan sahabat-sahabat vila juga sahabat-sahabat monet rezeki community serta jendela buram ini menjadikan fondasi yang sangat luar biasa untuk benar-benar bisa mempraktikkan melepaskan jeruk nipis pada malam hari ini tema kita pada malam hari ini adalah tentang ya menggapai ketenangan hati dengan melepaskan jeruk nipis dalam diri maka ayo sahabat-sahabat vila kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar Allah hadirkan hujannya petunjuknya rahmatnya sehingga kita kian mudah untuk memahami setiap materinya yang mudah pula kita nanti untuk mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan baca umul kitab kita kirimkan hadiah fatikah ini pula doa ini pula untuk baginda Rasulullah SAW kepada keluarganya turunannya kepada para sahabat para tabiin para awliya para syuhada para salafusaleh serta pada guru-guru kita guru-guru kita Ustaz Rasulullah guru-guru kita yang lainnya yang Masya Allah senantiasa dengan wasilah beliau sehingga kita bisa merasakan ilmu Allah yang sangat luar biasa kita pelajari kita jadikan pegangan pendoman hidup kita sehari-hari serta kita kirimkan hadiah fatih kali ini pula untuk kedua orang tua kita pasangan kita anak-anak kita pertua kita serta dalam ring satu kita semuanya khusus pada keluarga kita ketua kita pasangan kita orang tua kita anak-anak kita terhadap diri kita terima kasih sahabat-sahabat vilah sahabat surga seluruh Nusantara dari mana saja yang sudah hadir silahkan ketikkan nama spasi kotanya ketikkan di kolom chatnya dan bagi sahabat-sahabat vilah selama majelis ilmu ini nanti karena ini adalah bagian dari waktu yang sangat mustajib sekiranya ada hajat-hajat ada doa-doa sahabat-sahabat vilah boleh ketikkan di kolom chatnya kita aminkan bersama-sama di akhir sesi nanti siapa saja yang sudah mengetikkan hajatnya maka kita aminkan bersama-sama pada malam hari ini dan semoga dari doa kita pada malam hari ini sebagai momentum awal kita ibarat kita seperti bayi yang baru lahir kembali kita pun kian dimudahkan oleh Allah menjadikan momentum terbaik untuk semakin dekat semakin taat semakin mesra semakin khusus hubungan kita kepada Allah masya Allah sahabat-sahabat dari Sampit pun hadir masya Allah dari Kartosuro dari Solo dari Cianjur Bunda Sri Rahayu dari Bima Bunda Dina dari Pacitan masya Allah Bunda Anik Pacitan Istiqomah di Rutisa Jumat ada Bunda Resti Papua Barat ini masya Allah luar biasa sekali bunda dari Jogja Umu Azaliah Jogja masya Allah baik sahabat-sahabat vilah kita mulai pada malam hari ini materi itu kita tentang menggapai ketenangan hati dengan melepaskan jeruk nipis dalam diri sahabat-sahabat vilah bismillah kita belajar bersama-sama pada poin pertama kita pada malam hari ini sahabat-sahabat vilah kita akan kupas tentang strong way kita mengapa kita harus belajar tentang ilmu Allah yang sangat luar biasa ini apa alasan kita merasakan bahwa ini sangat penting untuk kita jadikan pegangan dalam hidup kita saat ini sahabat-sahabat vilah mohon izin baik nah pertama ini sesi pertama ini sahabat-sahabat vilah ya mengapa kita penting sekali untuk belajar membersihkan jeruk nipis dalam diri apa pentingnya jeruk nipis ini untuk kita bersihkan untuk kita jadikan pegangan ilmu Allah untuk melepaskan jeruk nipis dalam diri maka ini sahabat-sahabat vilah yang akan kita bahas bersama-sama di sesi yang pertama ini sahabat-sahabat vilah maka mari kita sambut guru kita yang sangat luar biasa ya Bunda Rili Juliani Tafadol Bunda Baik Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim terima kasih Ustaz Sofi undangannya juga terima kasih sudah mengundang saya Masya Allah mohon izin belajar juga ya dengan Ustaz Sofi dan sahabat-sahabat vilah di sini Baik Bismillahirrahmanirrahim Rabi Surahli Saudari Waisirli Amri Wahlu Utdata Milisani Yafqahu Kaulih Allahumma salli ala Syedina Muhammad wa ala di Syedina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat surgaku yang dimuliakan Allah di seluruh penjuri bumi Allah Apakah malam ini Alhamdulillah kalau orang mana rezeki jawabannya yang kompak ya Alhamdulillah luar biasa dasyat dasyatnya pakai kepal dua kayak gini ya teman-teman semuanya ya Masya Allah wa barakallah oke ya saya ulang sekali lagi ya apa kabar hari ini Alhamdulillah luar biasa dasyat oke meskipun malam ini kita temanya kajian nggak apa-apa ya semangatnya tetap membarai teman-teman semuanya ya dan Alhamdulillah kota Batu saat ini Batu Malang Raya diguyur hujan berkah jadi Masya Allah luar biasa banget hujan hujan perdana hujan perdana hujan perdana gitu ya huja dan puji syukur bisa di anusannya Mas Safi boleh mohon izin Bunda maaf izin untuk Buda Ridi beat oke sudah oke puji dan puji syukur atas kandirat Allah Subhanahu Wa ta'ala dimana sampai hari ini sampai malam ini kita masih diberi nafas secara gratis masih diberi kesempatan untuk bertolabul ilmu di hari sangat bahagia Allah titipkan dari Jumat Mubarak ini Sebagai hari yang Allah izinkan Untuk kita bisa berkumpul bersama Salawat dan salam tetap tercurahkan Pada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad Dimana kita selalu menanti syafat Syafat beliau diomil akhir nanti Sahabat-sahabat surgaku Perlu teman-teman semuanya ketahui Saya disini bukan seorang guru Saya bukan seorang uzazah Saya bukan seorang master Saya bukan seorang motivator Tapi saya disini adalah pendosa Yang butuh banget ampunan Allah Dan Bismillah Semoga ini adalah Salah satu ikhtiar saya Di jalan pertopatan saya Dan Allah ridho Dan perlu teman-teman semuanya Mas Sofi berlebihan banget Beliau guru saya teman-teman Jadi beliau guru saya Saya banyak belajar banget dari beliau Beliau kisahnya juga seru banget Sampai beliau menanggalkan Semua identitasnya untuk Hijrah Di jalan Allah Kita bantu beliau Agar hijrahnya Kafah ya Bersama kita semuanya nanti Baik Malam ini Bismillah Dengan izin Allah Saya akan membawakan Belajar ya Kita sering-sering bareng Kita belajar bareng Salah satu jurus Dari mana terzeki Yaitu Jeruk nipis Bun Ayah Jeruk nipis itu Paling enak banget itu Ditaruh di mana Paling enak banget itu Kalau kita makan Pakai soto Atau rawon ya Itu makanan Orang Jawa Tapi kalau orang luar pulau Tidak tahu ya Karena disini saya lihat Ini banyak Orang luar pulau Jawa Ini ada palu Dan Masya Allah Selamat datang Untuk teman-teman Dari binaan saya Mohon izin ya Lama sekali kita tak bersuah Dan hari ini Malam ini kita bersuah Mesti lewat dunia maya Semoga sehat selalu ya Teman-teman semuanya Sejatinya teman-teman Rezeki kita sudah Allah jamin Dan Allah siapkan Tugas kita disini Hanyalah memantaskan Dan menyiapkan Kualitas diri Untuk menerimanya Dan rezeki kita Adalah siapa Diri kita Artinya Lapang atau belum lapangnya Rezeki yang akan kita terima Itu tergantung dari Kepantasan diri kita Jika saat ini Mungkin teman-teman semuanya Masih menerima Rezeki itu terasa belum lapang Bisa jadi Karena diri kita Belum Allah pantaskan Untuk menerima rezeki yang lapang Mungkin ada yang seperti Tetesan air hujan Tes Kayak gitu ya Mungkin ada yang belum Digerojok Pure Kayak gitu Karena sejatinya Rezeki itu Sudah Allah siapkan Seperti air bah Yaitu dari atas ke bawah Jadi saatnya kita berada di bawahnya Kira-kira basah gak Ya pasti basah Tapi kenapa Sampai saat ini Kok ada yang belum basah Atau masih terasa Seperti tetesan air hujan Nah itu yang akan kita pelajari Hari ini Pantaskan diri kita Untuk menjadi pribadi Yang terbaik Di mata Allah Maka Allah akan menghadirkan Rezeki yang lapang Untuk kita Pribadi yang terbaik di mata Allah Adalah mereka yang mengulurkan tangannya Untuk membantu dan melayani Sesama Bahagia itu ketika kita mampu Membahagiakan orang lain Baik itu dengan senyuman Dengan tenaga Dengan doa Dengan kasih sayang Ataupun dengan perhatian So teman-teman semuanya Tetap jaga energi positif kita Jaga iman Jaga iman kita Dan selalu semangat Untuk menebar kebaikan Gitu ya Jadi teman-teman semuanya Kita langsung masuk di poin pertama Yaitu tentang teori jeruk nipis Apa sih sebenarnya jeruk nipis itu Mungkin teman-teman Ini sudah pada alumni semua ya Mas Hafia Ya rata-rata sudah alumni Alhamdulillah Ini juga alumni saya Apa Yang dari saya juga alumni semua Jadi saya gak perlu jelasin Mulai dari awal ya Karena teori jeruk nipis ini Pasti kita pernah ngerasain semuanya Itu ya pasti semuanya ya Karena Sebenarnya Persoalan permahalan itu gak ada Terkadang kita sendiri yang menjeruk nipis Ditetesin sekali aja langsung Wah sudah satu badan terasa banget ya Sudah dibilangin Mbak Jilbabnya itu loh mereng Sudah di depan kaca sampai berjam-jam Mungkin ya seperti itu ya Karena kita menjeruk nipisin Padahal cuma gitu aja Tapi udah Uy yang gimana-gimana So teman-teman semuanya Teori jeruk nipis ini adalah Ketika teman-teman semuanya Menghadapi suatu persoalan Atau tantangan Kayak gitu ya Sebenarnya masalah atau tantangan itu gak ada Tapi sekali lagi Teman-teman menetesinya Dengan jeruk nipis Akhirnya apa Terasa seluruh badan Akibatnya apa Akibatnya maka Badan akan terasa gak sehat Pikiran jadi gak positif Kemudian Energinya pun juga Jadinya gak bagus Kayak gitu ya Kalau teman-teman semuanya Bayangkan Bayangkan Ada sebuah jeruk nipis Dia berwarna hijau Kekuningan Lalu jeruk nipis tersebut Anda potong jadi dua Kemudian pegang salah satunya Dan peraslah sampai Air tetesnya mengucur Bayangkan Sudah dibayangin semuanya Oke Kalau sudah dibayangin Apa yang Anda rasakan Asam gak Pasti sudah ada badan yang gini-gini Mungkin ada yang Kayak gitu ya Pasti asam banget Padahal itu Buntut-wujudnya gak ada ya Nah Setiap tetesanya itu akan Membuat teman-teman semuanya Akan menelan ludai Asam Ikecut Mungkin seperti itu Kalau imajinasi teman-teman semuanya kuat Tentu Sekarang Anda Sedang menelan ludah Saking asamnya mungkin ya Saking asamnya Masuk menelan Luda Apa betul? Betul pasti ya Karena semuanya pasti Sudah pernah merasakan ya Padahal jeruknya gak ada Padahal jeruknya gak ada Tapi rasa asamnya Sudah terasa Hingga sampai harus menelan Menelan ludah Teman-teman semuanya Kayak gitu Jika Anda merasakan Kejadian yang serupa Itulah yang disebut Teori jeruk nipis Dimana teman-teman semuanya Meruk nipisin persoalan Akhirnya jadi berlarut-larut Mendramatisir Dan akhirnya Sudah Ngaruk kesehatan Ngaruk ke komunikasi Dan lain sebagainya Sehingga Jika kita sedang menghadapi Persoalan itu Lalu kita berpikir Yang gak positif Tentunya Maka yang terjadi Biasanya tubuh akan drop Kemudian jatuh Tidak sehat Dan bahkan mungkin depresi Yaitu kalau yang sudah Berlarut-larut ya teman-teman Padahal semua kekhawatiran itu Belum Terjadi mungkin ya Kekhawatiran itu belum terjadi Tapi sudah menjeruk nipisin Akhirnya apa Ya sudah Ucapan adalah doa Setiap doa Allah kabulkan Baik itu yang positif Maupun negatif Langsung melangit Jadi doa deh Kayak gitu ya teman-teman So kita sebenarnya Sedang meneteskan jeruk nipis Dalam kehidupan kita Semakin banyak tetesannya Maka semakin Tidak ringan Persoalannya Sebenarnya kuncinya Hanya satu teman-teman Puncinya itu hanya satu Yaitu ada di pikir Jika air liur saja Bisa dipancing Hanya dengan memikirkan Sebuah jeruk Sekarang ubah mindset Anda Jika diderah Masalah Atau persoalan bertubi-tubi Anggap itu adalah Proses fondasi Jadi Allah lagi menguji Teman-teman semuanya Sampai dimana sih Kesabaran kita Sampai dimana sih Lo ingat gue Mungkin kalau Allah bilang Langsung kayak gitu ya Sampai dimana sih Lo ingat gue Nih Tak kasih tantangan Dulu kamu Seperti itu Itu tandanya apa Ketika Allah kasih tantangan Ketika Allah kasih persoalan Tidaknya Allah saya sama kita Allah ingin tahu Sampai dimana Kesabaran kita Dan Allah itu lagi Rindu banget Sama teman-teman semuanya Rindu lagi Teman-teman lagi berdoa Berpunajat Dan lain sebagainya Ya Dan bahwa Allah Hendak membangun hotel Mungkin berlantai 101 Jadi ketika persoalan Atau tantangan Datang bertubi-tubi Itu adalah proses fondasi Yang akan Allah Siapkan Dan bayangkan Sebuah proyek 101 hotel Mungkin ya Lantai 101 hotel Dengan tinggi 101 lantai Kayak gitu Fondasinya disitu dulu Akan alokasi tantangan dulu Akan alokasi persoalan dulu Dan ketika fondasinya Akan semakin kuat Dan dalam sekali Dan dalam Semakin dalam Dan kuat sekali Pengerjaannya pun Pasti akan Tidak sebentar Atau lama Nah disini teman-teman semuanya Ya Jika fondasi selesai Dalam waktu yang singkat Itu Masih di luar logika ya Karena fondasi yang kuat itu Pasti alokasi tantangan Dan persoalan terlebih dahulu Ya Mungkin teman-teman semuanya Udah pernah dengar Tentang teori POC Atau paradox of candy Dimana Allah juga Kasih pesan cintanya Ketika Allah akan berikan Yang namanya Rezeki So Teman-teman semuanya Berhati-hatilah Dalam pikiran Ingat Ucapan adalah doa Setiap doa Allah kabulkan Baik itu yang positif Maupun kurang positif So Teman-teman semuanya Berbaik sangkalah Maka kehidupan pun Atas ijazah Allah Akan membaik Ya Ingat Ucapan adalah doa Pikiran adalah doa Tulisan pun adalah doa Setiap apa yang kita ucapkan Kita pikirkan Kita tuliskan Itu akan jadi Doa Dan doa akan melangit Jepret Langsung dikabulkan Mau gak seperti itu Ketika kita doanya gak bugus Mau gak langsung dikabulkan Gak mau kan Nah kita maunya Yang baik-baik Yang Allah kabulkan So Maka dari itu Teman-teman semuanya Berfikirlah yang baik Berbicara yang baik Berbuatlah yang baik Dan Menebarkanlah Kebaikan Menjadi Rahmatan Lil Alamin Maka Anda pun Akan menjadi manusia Yang sehat Dan Bermanfaat Tentunya untuk Umat Oke Itu ya Itu adalah Teknik Atau teori Dari Juru Nipis Yang akan kita Pelajari Hari ini Begitu Mas Shofi Masya Allah Allah ya Karim Rahsat sekali ya Padahal ini baru Poin pertama nih Baru Mengapa kita harus belajar Juru Nipis Sudah sampai ada solusinya Sudah ada True-true poin Yang sangat luar biasanya Masya Allah Inilah beliau yang Sangat dasar sekali Sahabat-sahabat Masya Allah Setiap uterkatanya saja Sudah langsung kerasa Menghujang hati kita Masya Allah Allah ya Karim Baik sahabat-sahabat Vilah Ya sedikit saja Ya kita Beriskusi di poin Pertama ini Ya mohon izin Sahabat-sahabat Vilah Ya kita saling Ya menambahkan Satu sama lain Saling melengkapi Satu sama lain Sehingga Bukan hanya Ya Dari diri kita juga Dari sahabat-sahabat Vilah punya hadir Di sini boleh Sahabat-sahabat Vilah Jika sekiranya Ingin menambahkan Atau ingin Raise your hand Ingin testimony Boleh sahabat-sahabat Vilah Ya silahkan ketikkan Di kolom catnya Atau restrihan kita Kan saling Ya untuk Belajar Satu sama lain Pada malam hari ini Sahabat-sahabat Vilah Ya di poin pertama tadi Masya Allah Budhafi menyampaikan Poin-debi-poin Yang sangat dasar sekali Sehingga kita Kian sadar bahwa Ini sangat penting sekali Untuk kita pelajari Ya Bahkan sampai sudah Ada teori Jurunipisnya Sudah sampai ya Masya Allah Kita membahas tentang Apa itu jurunipisnya Ya Poin izin Pada Poin ini Sahabat-sahabat Vilah Ini adalah Sebuah jurus Yang sangat didaringan Meskipun pengantarnya Adalah tentang Law of projection Ada dua realitas Antara realitas primer Dan realitas sekunder Bahwa Nasib kita itu adalah Realitas sekunder Sedangkan Ya Apa-apa yang kita rasakan Kita pikirkan Kita proyeksikan Itu adalah realitas primer Sesungguhnya Sejatinya Ya kualitas jiwa kita Maka Jurunipis ini Tidak bisa terlepas Dari jurus Law of projection Yang dulu kita juga Sempat belajar bareng Dengan Buda Ririn Di channel Youtube Best Learning Center Juga kemarin di live Instagram juga ya Bunda Ririn Ya Masya Allah Masya Allah Dan pada malam hari ini Kita membahas Selanjutannya terkaitan Dengan Buda Ririn lagi ya Masya Allah Dan kemarin Kita belajar tentang Produk of Candy Dengan Bapak Nur Luga Dari Ketua Corwil Dari Bandung Jadilah Buram Di Jumat kemarin Dengan Buda Iim Yang Alhamdulillah pada malam hari ini Juga turut-tulah Membersamai kita Masya Allah Guru-guru kita hadir Pada malam hari ini Masya Allah Dan Dahsyat sekali Sahabat-sahabat Vilah Ya Karena sejatinya melepaskan Jero nipis ini adalah Dosis penguat Dari materi-materi kita Sebelumnya Semakin dosis ini Kita tambahkan Maka semakin mudah Untuk lapang hati kita Saat jiwa kita Bisa mempraktekannya Maka beginilah Yang tetap Tenang Kualitas Jiwa kita Hati kita Dan sebagaimana tadi Disampaikan oleh guru kita Ya Bunda Ririn Masya Allah Semua persoalan itu Yang saat ini hadir Mungkin ada amanah Yang belum naslunas Pihutang belum terbayar-bayar Anak belum nurut Ya Mungkin saat ini Ada yang merasakan Kok belum sembuh-sembuh Saat isomat Itu adalah Dalam kacamata manusia Karena sejatinya Secara hakikatnya Dengan kacamata Allah Itu semuanya Tidaklah real Itu semuanya adalah Tidaklah nyata Karena dalam kacamata Allah Semua itu bukanlah persoalan Melainkan Tanda cintanya Allah Ta'ala Dan tentu kita tahu Sahabat-sahabat Vilah Sudah kita bahas juga Di pertemuan-pertemuan kita Sebelumnya Bahwa Ada tiga tanda cintanya Allah kepada Kita hambanya Yang pertama adalah Kita cas kembali Kita refresh kembali Yang pertama adalah Saat hendak kita Tidak Lulus dari ujian Allah Kita ingin Berbuat Paksiat Berbuat perisai rezeki Tiba-tiba Allah tahan kita Allah kirimkan orang-orang Di sekitar kita Kemudian untuk Mengingatkan kita Menenggur kita Allah tegur lewat Wasilah orang-orang Di sekitar kita Itu adalah bagian Dari tanda cintanya Allah Ta'ala Yang kedua adalah Tanda cintanya Allah adalah Saat kita Baru bermunajat Seperti tadi Sampai Dari tanda cinta Allah yang kedua Dan Ada tanda tiga Ada tanda yang ketiga Tanda cintanya Allah Inilah jeruk Nipi Sahabat-sahabat Apa itu Saat kita Dihadirkan Persoalan Dari persoalan Itu adalah bagian Dari tanda cintanya Allah Bahwa Rasulullah S.A.W. Bersadar Barang siapa Yang mau diberikan Oleh Allah Kebaikan Nikmat Keajaiban Maka Allah Akan hadirkan Ujian terlebih dahulu Dan inilah Juga bagian Dari penguat Dari jurus Paradox of Henry Sahabat-sahabat Karena bersamaan Sepaket dengan Apa yang saat ini Kita rasakan Jika kita terus Menjelukni visi Artinya Kita tidak mau Menerima Bungkusnya Kita tidak mau Menerima Bungkus dari Permennya Namun saat kita Benar-benar Lepaskan jeruk nipis ini Meskipun kenyataannya Real secara Kacang mata manusia Saat ini Amanah belum Nas-lunas Ya iya itu real Namun Kalau kita bisa Mengendalikan Jiwa kita Untuk terus Di zona positif Maka disitulah Kita kian Melepaskan jeruk nipis kita Karena bagian Dari jeruk nipis itu Adalah Doa yang terus Akan menjadikan Tidak nyapanan Dalam diri kita Seandainya Mungkin ada Sahabat-sahabat Vila saat ini Yang merasakan Kurang sehat Semakin kita Masukkan dalam Pikiran kita Dalam jiwa kita Maka akan Semakin menambah Kembali Semakin Kalau ada Riset penelitian Dari dokter Dr. Shigu Dari Jepang Beliau meneliti Tentang hormon Sahabat-sahabat Vila Saat kita Benar-benar Menghadirkan Dalam jiwa kita Serta pikiran kita Hal-hal yang Tidak positif Justru menghadirkan Hormon Noradrenalin Atau istilahnya Dalam tanda kutip Hormon racun Sehingga menjadi Suatu hal Psikosomatis Dalam diri kita Dada semakin Ampep Nafas semakin Tidak ringan Maka Semakin tidak Nikmat dalam Hidup kita Namun saat kita bisa Melepaskan jeruk nipis Ini dalam diri kita Maka beginilah Sahabat-sahabat Vila Kita pun Kian meng-create Hormon Namunnya hormon Beta endorfin Hormon kebahagiaan Hormon untuk Senantiasa meningkatkan Imunitas Dalam diri kita Hormon untuk Senantiasa justru Menjadikan diri kita Kian mudah untuk Berkreativitas Napas kita Kian Plong Kian nyaman Kian mudah Untuk merasakan Surga Sebelum Surga yang Sesungguhnya Sahabat-sahabat Vila Baik Sahabat-sahabat Vila Sahabat surga Yang sangat luar biasa Di sesi kedua ini Sahabat-sahabat Vila Kita akan bahas Lebih dalam tentang Apa itu sejatinya Jendela Burang Sahabat-sahabat Vila Apa itu sejatinya Jendela Burang Namun sebelum itu Jika saat ini Kita masih merasakan Pak Sofi Kok saat ini Iya saya tahu Pak Sofi Jurus para dokoh candy Saya tahu Jurus jendela burang Tapi Realnya saat ini Saya masih belum mudah Pak Sofi Untuk lepas dari amanah ini Realnya sampai dengan saat ini Saya belum lunas-lunas Realnya sampai dengan saat ini Saya masih Merasakan Hubungan saya Belum baik dengan pasangan kita Nah itulah Sahabat-sahabat Vila Meskipun Fakta dan realitanya Seperti itu Itu sudah tidak Lagi penting Sahabat-sahabat Vila Kenapa Karena sejatinya Saat itu kita terus Tanamkan dalam hati kita Rasakan Habis itu malah justru Kita pegang kuat-kuat Dengan jeruk nipis Padahal Masya Allah Satu Step persoalan hidup kita Itu seperti Sejatinya Hanyalah kepingan Dari puzzle kehidupan kita Ingat ya Sahabat-sahabat Vila Yang punya anak Pasti seringkali Bermain dengan anak-anaknya Tentang puzzle Jadi puzzle itu Kalau kita baru Merasakan satu persoalan hidup Artinya Puzzle kehidupan kita Itu belum sempurna Masih ada satu kepingan Satu kepingan Satu kepingan Kalau kita melihat Di hidup kita Kok belum mudah Itu baru satu Kepingan diri kita Tapi tentu Saat kepingan puzzle itu Sudah tersusun rapi Saat nanti Kita sudah tiba Di surganya Allah Kita baru melihat Oh ternyata dulu Saat saya dimiliki Ya amanah Lunas-lunas Hubungan kita belum Ya belum harmonis Ternyata Itu adalah Masya Allah Kepingan puzzle Yang jika itu disusun Dengan rapi Maka akan menjadikan Satu bingkai Yang sangat indah Di surga Dengan itu Saya menjadikan Semakin butuh Dengan Allah Dengan itu Saya menjadi Semakin Merasakan dekat Dengan Allah Dengan itu Saya semakin Merasakan Kebaikan Demi kebaikan Merasakan rangkulannya Pelukannya Allah Maka disitulah Maka disitulah Bahwa Allah Tidak akan Mungkin Mendolimi Hambahnya Sahabat Sahabat Bahwa Allah Tidak akan Berfirman Dalam Surat Anissa Bahwa Sungguh Allah Tidak akan Mendolimi Seseorang Walaupun Seberat Darah Dan Jika ada Kebaikan Sekecil Darah Allah Akan balas Dengan lipat ganda Yang sangat Banyak Sekali Allah Lipat Gandakan Dan Memberikan Pahala Yang besar Jadi Salah satu Untuk bisa Merasakan Melepas jeruk Nipis Meraih Kebahagiaan Ketenangan Hati Salah satunya Ayo Kita yakini Kita imani Bahwa Allah Tidak akan Mungkin Mendolimi Hambahnya Oke Saat ini Fakta Dan Relatanya Tidak mudah Dalam hidup Kita Namun Saat kita Benar-benar Bisa Menerima Ini adalah Bagian Dari Kepingan Pazil Kehidupan Kita Allah Tidak akan Mendolimi Kita Maka Justru Allah Akan dipadgandakan Balasan Pahala yang Sangat Luar biasa Sahabat Ada dua Perbedaan Sahabat Satu Hamba yang Beriman Dan Satu Hamba yang Belum Beriman Kondisinya Sama Kondisinya Sama Namun Karena Sikap Dan Responnya Berbeda Dampaknya Berbeda Bagi Hamba-hamba Yang Beriman Sahabat Sahabat Wila Justru Hidupnya Kiar Ajaib Mengapa Saat Dihadirkan Persoalan Justru Menjadikan Ladang Amalnya Justru Menjadikan Ladang Untuk Menambah Semakin Dekat Dengan Surga Namun Bagi Hamba Yang Belum Beriman Justru Yang Hadir Apa Terus Menjeruh Nipisi Diri Senantiasa Justru Protes Dalam Tanda Kutip Sambat Mengeluh Tidak Terima Ketentuan Teratapannya Allah Justru Disitulah Kita Menjadikan Ladang Perisai Rezeki Padahal Kondisinya Sama Maka Yang Paling Bukan Lagi Tentang Realitas Sekunder Bukan Lagi Tentang Fakta Dan Realitas Saat Ini Namun Bagaimana Kita Menjaga Kualitas Dalam Dunia Kontum Kita Kualitas Dalam Jiwa Kita Ingat Sebagai Ponderasi Di Jurus Law Projection Sesungguhnya Allah Tidak Merubah Nasib Suatu Form Selama Kita Tidak Mengubah Apa-apa Yang Ada Dalam Jiwa Kita Maka Jangan Biarkan Jiwa Kita Merasakan Ketidak Bahagiaan Karena Allah Senantiasa Tanamkan Dalam Jiwa Kita Adalah Hati-hati Yang Senantiasa Allah Ciptakan Kita Manusianya Dalam Bentuk Yang Semulia Mulianya Sebaik Baik Sesempurna Sempurnanya Belebih Mahluk Yang lain Kalau Ta'ala Berfirman Dalam Surat Al-Isra Dan Sungguh Kami Telah Muliakan Anak Keturunan Adam Melebihi Makhluk Makhluk Lainnya Bahkan Allah Ta'ala Berfirman Benar-benar Kami Ciptakan Manusia Itu Dalam Keadaan Yang Sebaik Baiknya Tibanding Dengan Makhluk Yang lain Maka Sejatinya Kita Mulia Sejatinya Kita Sempurna Namun Mengapa Kita Masih Belum Bisa Merasakannya Karena Kitanya Yang Masih Tertutupi Dengan Tetesan Juru Nipis Yang Tadi Sampaikan Maka Ayo Sahabat Kita Perdalam Lagi Tentang Apa Itu Sejatinya Juru Nipis Ayo Kita Terus Asah Kembali Kita Terus Belajar Karena Mengulang-ulang Dalam Anjagis Ilmu Itu Adalah Bagian Dari Berdikir Saat Kita Terus Berusaha Untuk Memahaminya Itu Adalah Bagian Dari Jihad Sebagaimana Makolahnya Imam Guzari Lalu Apa Itu Jeruk Nipis Dalam Diri Jika Tentang Teori Jeruk Nipis Tadi Sudah Dibahas Oleh Budarin Merasakan Saya Merasakan Asam Itu Tidak Perlu Simulasi Lagi Pada Malam Hari Ini Tadi Sudah Dibahas Di Poin Pertama Namun Coba Sahabat Sahabat Jawabat Pertanyaan Coba Silahkan Ketikan Di kolom Catnya Sahabat Sahabat Apa Yang Membuat Kita Saat Ini Detik Hari Malam Ini Kita Merasa Belum Bahagia Silahkan Ketikan Di kolom Cat Sahabat Kita Belajar Bersama Pada Malam Ada Sahabat Vila Belum Punya Keturunan Masih Ada Amanah Pak Sofi Masya Masih Ada Sahabat Vila Kurang Bersyukur Pak Masya Ada 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 Yang Saat Ini Kurang Sehat Masih Ada Amanah Amanah Banyakan Amanah Belum Terpenuhnya Hajat Hubungan Keluarga Belum Bahit Masih Ada Amanah Allah Masya Allah Baru Ditinggal Oleh Orang Yang Kita Kasihi Masya Allah Masih Ada Amanah Kurang Sehat Baik Secara Garis Besar Ada Tiga Hal Di Sini Yang Pertama Terkait Dengan Amanah Yang Kedua Terkait Dengan Hubungan Tentang Merawat Terlubuh Karang Yang Ketiga Adalah Terkait Dengan Terkait Dengan Pertama Adalah Terkait Dengan Amanah Terkait Dengan Hubungan Yang Ketiga Terkait Dengan Kesehatan Ada Tiga Hal Saat Kita Masih Merasakan Ini Apa Yang Buat Kita Merasa Belum Bahagia Saat Kita Bisa Menyebutkannya Disitulah Sahabat Jeruk nipis Kita Saat Ini Ternyata Saat Ini Yang Belum Perasakan Diri Kita Bahagia Ini Saat Ini Jeruk nipis Kita Yang Sedang Kita Pegang Kuat Kuat Semakin Kita Merasakan Tetesan Jeruk nipis Ini Saya Belum Bisa Bahagia Karena Ini Artinya Bahagia Kita Masih Bersyarat Saat Bahagia Itu Masih Bersyarat Artinya Syarat Itulah Jeruk nipis Kita Saat Ini Ketidakmudahan Hidup kita Saat Ini Kita Rasakan Betul Artinya Kita Belum Benar Benar Bisa Menghadirkan Rasa Plong Rasa Nyaman Benar Benar Lepaskan 100% Jeruk nipis Maka Pada Malam Hari Ini Ayo Sahabat Kita Berlatih Bersama Saya Pun Juga Belajar Sama Sama Makanya Kita Hadirkan Guru Kita Pada Malam Hari Ini Sangat Luar Biasa Pengguh Sahabat Sahabat Villa Kita Di Malam Hari Ini Di Majelis Semua Sangat Luar Biasa Ini Disertai Para Malekat Hadir Pada Malam Hari Ini Ayo Kita Berdoa Bersama Sama Agar Allah Kian Hadirkan Untuk Mendidik Hati Kita Agar Hati Kita Senang Kian Terus Lapang Merasakan Nikmat Semakin Dekat Semakin Taat Merasakan Surga Sebelum Surga Yang Sesungguh Silahkan Ada Yang Ingin Ditambahkan Lagi Terkait Di Sesi Yang Kedua Ini Terkait Dengan Apa Itu Sejatinya Jeruk Nipis Ini Sebelum Kita Nancarkan Bagaimana Caranya Kita Melepaskan Jeruk Nipis Namun Sesi Ini Apa Ini Jeruk Nipis Sejatinya Yang Ada Dalam Dili Kita Masya Allah Mas Sofi Saya Baca Teman-teman Tadi Jawabannya Ya Allah Masya Allah Selamat Surgaku Ketika Anda Semua Tadi Mengetik Ya Yang Terkait Dengan Persoalan Mana Ya Belum Punya Keturunan Kemudian Kekurang Sehat Dan Lain Sebagainya Itulah Jeruk Nipis Teman-teman Semuanya Kenapa Sampai Saat Ini Persoalan Belum Selesai Itu Tadi Ya Sepertinya Saya Sampaikan Tadi Di Awal Ketika Ada Persoalan Kemudian Teman-teman Semuanya Jeruk Nipisin Satu Tetes Aja Itu Akan Berlarut Tapi Ketika Ada Persoalan Kita Bila Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Laku Lihali Allah Terima Kasih Terima Kasih Untuk Nikmat Ini Ya Allah Ya Dengan Teman-teman Semuanya Dikasih Ujian Dikasih Pesan Cintanya Allah Yang Saat Ini Itu Adalah Tanda Kasih Sayang Allah Memang Tidak Mudah Teman-teman Semuanya Tidak Mudah Mempraktekan Saya pun Dulu Tidak Mudah Tapi Ketika Kita Terus Larut Dalam Persoalan Persoalan Dan Tantangan Tantangan Tersebut Tidak Habisnya Tidak Selesai Bener Tidak Pasti Itu Bener Masih Masih Aduh Ini kok Belum Selesai Aman Dan lain Sebagainya Sekarang Caranya Gimana Biar Persoalan Selesai Back To Allah Fokus Sama Allah Kembali Ke Allah Ada Allah Jangan Terus Terusan Mungkin Seperti itu Ya Allah Kenapa Harus Saya Mungkin Ada Teman-teman Yang Berpikir Seperti Itu Yuk Kita Perbanyak Istighfar Kita Balik Ke Allah Kembali Ke Allah Ada Allah Apalagi Kita Sudah Punya Ilmunya Ilmu Manit Rezeki Ini Bagus Banget Kita Praktekin Semuanya Di Di Sana Mulai Buka Perisai Satu Per Satu Dosa Apa Yang Seperti Mencari Jarum Dalam Jerami Atau Jelam Tepung Apa Si Oh Ini Satu Oh Ini Dia Oh Ini Yang Bikin Sampai Saat Ini Persoalanku Tidak Selesai Gitu Teman-teman Semuanya Mau Tau Nggak Doanya Biar Kita Bisa Menerima Ikhlas Semua Ketentuan Allah Mau Tau Nggak Yang Mau Tau Siapa Yang Mau Tau Doanya Semuanya Mau Tau Oke Baik Tidukan Saya Oke Baik Tidukan Saya Bismillahirrohmanirrohim 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 Allahumma Allahumma Paksakan 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 Doanya itu Allahumma paksakan Betul Allahumma paksakan Jadi Paksakan Diri kita Untuk Ikhlas Menerima Semua Ketentuan Allah Mungkin Teman-teman Semua Ketawa Kok Gitu Doanya Itu Doanya Itu 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 Karena Apa Ketika Kita Pengen Berubah Ketika Kita Pengen Keluar Dari Yang Yang Sudah Sudah Dikumpul Mulai Dari Dia Kerja Sampai Bertahun-tahun Lamanya Sampai Dia Pensiun Uangnya Sebesar 500 Juta Tiba-tiba Langsung Hilang Dengan Itungan Detik Dan Yang Mengambil Yang Berlaku Atau Mencintai Belionya Dengan Level Nol Ini Ada Sahabatnya Sendiri Dia Menangis Merau Ini Padahal Hasil Kerjaku Selama Bertahun-tahun Kenapa Dengan Sedeti Aja Dia Sahabatku Sampai Kita Makan Bareng Tidur Bareng Pernah Di Bareng Juga Dikali Kok Teganya Ngambil Uangku 500 Juta Jadi Semakin Diceruk Nipis Semakin Dalam Lagi Tidak Akan Selesai Ketika Teman-teman Mungkin Terjadi Sama Teman-teman Ada Empat Option Mana Yang Teman-teman Pilih Ketika Teman-teman Semuanya Kehilangan Uang Sebesar 500 Juta Uang Itu Titipan Allah Benar Tidipan Allah Jadi Kapanpun Allah Ambil Kita Harus Ikhlas Opsi Pertama 500 Juta Itu Untuk Membati Jantung Anda Yang Dibay Pas Coba Dipilih Yang Kedua 500 Juta Itu Untuk Mengurusi Mungkin Anak-anak Teman-teman Semuanya Ada Yang Kena Kasus Narkba Jadi Ngurus Di kantor Polisi Dan lain Sebagainya Habisnya 500 Juta Yang Ketiga 500 Juta Untuk Transplatasi Ginjal Dan Yang Keempat 500 Juta Dibawa Kabur Sama Temannya Teman-teman Kira-kira Teman-teman Pilih Yang Mana Tolong Komennya Dijawab Nomor Satu Dua Tiga Atau Empat Oke Bagus Nomor Empat Sial Yang Lainnya Bawa Kabur Oke Nomor Empat Masya Allah Nomor Empat Semuanya pada Pilih Nomor Empat Bawa Kabur Lebih Enak Jadi Semuanya Saat ini Berarti Apa Tidak ada Jeruk Nipis Kalau Dibawa Nomor Empat Mending Dibawa Kabur Ada Aja Daripada Harus Kita Masuk Rumah Sehat Jantung Kita Di Bypass Kemudian Ginjal Kita Mungkin Ditransplantasi Atau Mungkin Anak Kita Yang Harus Masuk Buwi Dan Lain Sebagainya Mending Mana Nomor Empat Mending Dibawa Kabur Aja Uang Rezeki Udah Diatur Sama Allah Kalaupun Rezeki Itu Nanti Balik Ya Udah Itu Rezeki Kita Kalaupun Enggak Ya Waktunya Untuk Bersedekah Seperti Itu Jadi Teman Teman Semuanya Mungkin Saat Ini Yang Mungkin Ada Persoalan Ada Masalah Gak Belum Punya Keturunan Dan Sebagai Nikmati Prosesnya Nikmati Step by Step Tiap Proses Yang Allah Hadirkan Di Depan Kita Always Say Alhamdulillah Alakulihal Ini Adalah Rencana Allah Yang Terbaik Yang Allah Berikan Untuk Kita Mungkin Ada Hubungan Kurang Baik Dengan Pasangan Juga Atau Mungkin Dengan Anaknya Atau Dengan Keluarganya Dan Sebagainya Doakan Mereka Muliakan Mereka Dimana Terzeki Apa Pencet Tombolnya Doakan Muliakan Bahagiakan Doakan Muliakan Bahagiakan Sekali Lagi Emang Ini Gak Mudah Teman Teman Tapi Apa Tadi Doanya Allah Humma Paksakan Itu Aja Doanya Itu Aja Bismillah Kita Belajar Barang Maka Dari Itu Teman Teman Semuanya Terzeki Ini Gak Bisa Kita Ikut Kajian Dan Gak Bisa Harus Stay By Set Harus Direpetisi Dan Harus Dicas Terus Maka Dari Itu Ikuti Semua Mungkin Kajian Kajian Yang Teman Teman Dapat Broadcast Dan Sebagainya Ikuti Ya Insyaallah Free Semuanya Ya Mas Sofia Rata Rata Seperti Itu Tetap Semangat Semuanya Sekarang Udah Nggak Ada Lagi Persoalan Lagi Dijerut Nipisin Allah Itu udah Baik Banget Sama Kita Sayang Banget Sama Kita Ada Persoalan Punya Amanah Tapi Kita Masih Bisa Dikasih Makan Masih Bisa Makan Coba Kita Lihat Orang Di Luar Sana Mungkin Ada Yang Melebih Kita Seperti Kisah Fujinik Teman Teman Ada Yang Tahu Fujinik Fujinik Ini Beliau Allah Berikan Terindah Tidak Mempunyai Kedua Tangan Dan Kedua Kaki Tapi Ketika Saat Itu Beliau Menjerut Nipisin Mungkin Beliau Sampai Saat Ini Nggak Akan Jadi Motivator Tapi Ketika Dia Lepas Jerut Nipis Kemudian Dia Bangkit Dan Masya Allah Sekarang Dia Jadi Motivator Besar Padahal Dia Tidak Punya Kedua Tangan Dan Tidak Punya Kedua Kaki Kita Yang Sudah Allah Kasikan Lengkap Punya Dua Tangan Dua Kaki Dua Mata Masya Allah Udah Punya Lubang Hidungnya Apa Dua Kalau Coba Kalau Lubang Hidungnya Satu Teman Teman Gimana Coba Ya Kan So Teman Teman Semuanya Allah Udah Kasih Sesempurna Mungkin Ya Mulai Saat Ini Yuk Kita Bareng Bareng Kita Belajar Untuk Melepas Untuk Gak Lagi Menjeruk Nipis Yang Namanya Persoalan Mbak Ririn Ini Gak Mudah Mungkin Seperti Itu Saya Banyak Banget Dia Ada Apa Nama Teman Teman Yang Sharing Kayak Itu Gak Mudah Ini Mbak Emang Ngomong Itu Enak Mungkin Ada Yang Seperti Itu Loh Iya Ayo Kita Bareng Bareng Kita Belajar Bareng Emang Ngomong Itu Enak Tapi Ayo Paksakan Diri Kita Yuk Bismillah Kita Bareng Bareng Gimana Caranya Biar Nggak Jeruk Nipis Nggak Selalu Nempel Seperti Itu Teman Balik Mas Sofi Dulu Silahkan Ustaz Baik Masya Allah Alhamdulillah Materi Seperti Dari Dahsyat Sekali Tadi Sudah Mulai Disinggul Ntar Nick Fujisik Yang Sangat Dahsyat Luar Biasa Saya Spesial Pada Malam Hari Ini Saya Saya Siapkan Sebuah Video Kisah Nyata Ini Nick Fujisik Versi Indonesia Ini Kisah Nyata Seorang Sahabat Allah Yang Dahsyat Sekali Tidak Punya Kaki Namun Beliau Memilih Untuk Melepaskan Jeruk Nipis Karena Fokusnya Adalah Sebagaimana Disampaikan Oleh Rasulullah Melalui Sanatnya Melalui Yang Meriwetkan Adalah Sayyidah Bahwa Ketika Rasulullah Menjumpai Satu Hal Yang Baik-baik Ucapan Perkataan Yang Baik-baik Rasulullah Senantiasa Menjawab Alhamdulillah Ketika Ada Suatu Hal Yang Tidak Baik Ucapan Perbuatan Yang Dilihat Yang Tidak Baik Rasulullah Menjawab Alhamdulillah Alakul Iha Artinya Apapun Yang Terjadi Senantiasa Direspon Dengan Penuh Positif Tinggi Alhamdulillah 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 Karena Di balik Alhamdulillah Ini Ada Hikmah Sengah Dasar Sekali Sahabat Sofi Mungkin Dari Jaringannya Dari beliau Teman-teman Semuanya Suaranya Hilang Tes Satu Dua Tiga Sudah Masuk Jadi Di balik Alhamdulillah Ini Ternyata Dasar Sekali Sahabat Tersimpan Ada makna Tentang Rasa Suku Rasa Terima Kasih Karena Di balik Terima Kasih Ini Ada Dua Hal Dua Suku Kata Yang Berbeda Apa Terima Dan Kasih Artinya Apa Apapun Yang Allah Hadirkan Kita Terima Saja Dulu Lihat Dengan Mata Kasih Terima Dan Kasih Terima Saja Dulu Apa Yang Allah Hadirkan Berikutnya Kita Lihat Dengan Mata Kasih Pasti Ada Hikmah Di balik Allah Hadirkan Ini Di balik Hadirkan Rasa Tanda Cintanya Allah Maka Mohon izin Kita Akan Putarkan Satu Video Yang Tentunya Sangat Menginspirasi Kita Bersama Ini Video Tentang Sahabat Kita Yang Bernama Zul Baik Kita Saksikan Video Berikut Ini Bersama In Indonesia There Is A Guy With No Arms And No Lens But He Can Shoot Pictures He Can Drive Cars And He Can Dive In The Oceans Who Is This Guy And How The Heck Does He Do It In This Small Town In Indonesia We Found Zul Hai Saya Zul Meskipun Saya Dilahirkan Berbeda Tapi Saya Bisa Melakukan Apa Yang Anda Lakukan When Most People Meet Zul The First Thing They See Is Not His Personality Or Skills They See His Disability And It's Not Just Other People His Parents Did Too Orang Buah Saya Malu Dan Mereka Memutuskan Untuk Membuang Saya Kesulanya His Own Parents Could Not Accept His Disability That He Was Born With And His Entire Life Everyone Look Down On Him Because Everyone Thought Disabled Meant Useless Sooner Or Later That Got Into His Own Head That's Why When He Was 13 Years Old He Tried To End The Pain And Kill Himself Keadaan Terredah Yang Disyukuri Adalah Edergi Terbesar Bagi Manusia Saya Pernah Memutuskan Untuk Melakukan Percobaan Bunuh Diri Karena Saya Takut Menjadi Beban Mereka But One Day Things Turned Around He Found Purpose For Himself In The Last Thing He Expected A Camera Even Though He Has No Hands Or Legs He Picked Up A Camera With Only His Arm Muscles Strapped It On His Neck And Used All The Strength He Had To Press The Shutter And That Changed His Life His Pictures Were Really Good So Good That People Could Not Believe He Took These Pictures He Took Thousands Of Hidup 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 Terlalu Batas Dan Saya Bisa Melakukan Apapun Yang Saya Mau Yakinlah Di Balik Kesulitan Pasti Ada Kemudahan Jika Zul Saja Bisa Saya Yakin Anda Pasti Jauh Lebih Bisa He Went One Step Further And Became A Mechanic He Designed His Own Car And Assembled It With The Help Of His Friends So He Could Go Anywhere In The World It's A Special Car That Only He Can Use With A Brake And An Engine From A Motorbike A Steering Wheel From A Go Cart And He Calls It His Own Formula One Car Dengan Mobil I Bisa And In The Future He Is Planning On Conquering The Oceans He Is Learning How To Dive Just So He Can Take Underwater Shots And Improve His Craft Without Any Arms Or Legs This Guy Can Take Pictures Build A Career Build A Car And Learn How To Swim In The Oceans Disabled Is Everything He Is Not Disabled Is The Wrong Word To Use Because People Like Him Fight Every Day To Stay Alive They Are The Most Able People In The War Look Look at Masya Ini adalah terkait dengan Zul Sahabat-sahabat Vilah Beliau tidak memiliki tangan kaki dari kecil Bahkan orang tuanya sampai yang tidak kutip malu memiliki Zul Bahkan beliau ingin ditinggalkan saja di pinggir jalan Bahkan sampai Zul saking tidak kuatnya ingin mengakhiri hidupnya sahabat-sahabat Dengan jeruk nipisnya itu Fakta dan realita memang Tangannya tidak ada, kakinya tidak ada Itu fakta dan realita Namun, saat benar-benar justru itu terus Yang diporsir dalam pikirannya Justru akan menjeruk nipis dirinya Tapi Zul tahu, sahabat-sahabat vila Ada bagian dari Quran Surat Al-Fajr Yang sangat menginspirasi beliau Bahwa Zul ini membaca Quran Surat Al-Fajr Mulai dari ayat 27 sampai dengan akhir Mari kita coba, sahabat-sahabat vila Kita simak perlahan-lahan dari ayat ini Kalau ta'ala bertirman Ya ayat Tuhan nafsul matemainnah Wahai jiwa-jiwa yang tenang Siapa ini yang dipanggil oleh Allah Jadi khusus spesial Hanya untuk hamba-hambanya yang lapang hatinya Ya ayat Tuhan nafsul matemainnah Kembalilah kepada jalan Tuhanmu Dengan roh dia tamar dia Ini rumusnya, sahabat-sahabat vila Untuk melepaskan jeruk nipis kita Apa itu? Kita ridho dulu Atas ketentuan ketetapannya Allah Barulah Allah akan meridhoi kita Ingat, bahkan Rasulullah SAW pun bersabda Jika Allah itu mencintai Seorang, jika Allah itu mencintai Suatu kaum, maka Allah akan hadirkan Ujian kepadanya, cobaan kepadanya Mungkin saat ini, cobaan itulah yang saat ini Kita hadirkan karena Allah cinta dengan kita Namun di saat hamba tersebut tidak ridho Allah pun akan murka kepadanya Namun di saat dia ridho Allah pun akan ridho kepada Masya Allah Ya saat benar-benar kita meraih Radiyatan Mardiyah ini, sahabat-sahabat vila Bukan kembalikan, bukan Mardiyatan Radiyah Tapi Radiyatan Mardiyah Apa yang terjadi? Masya Allah Allah hadirkan jadinya yang sangat luar biasa Maka masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku Hamba-hamba yang disayang oleh Allah Hamba-hamba yang kasih Allah Kita diminta oleh Allah untuk masuk ke dalam barisan hamba-hambanya Yang dikasihinya Yang terakhir, sahabat-sahabat vila Ini yang senantiasa dirindukan oleh hamba-hamba Ya ini apa? Wadu khuli jannati Allah langsung yang memerintakan Masuklah ke dalam surga Bukan lagi kita yang meminta Ya Allah hadirkanlah surga Ya Allah Ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga Namun saat kita benar-benar bisa melepaskan juru nipis ini Rindu atas ketentuan ketetapannya Allah Maka biatilah sahabat-sahabat vila Kita pun kira merasakan surga Bahkan sebelum surga yang sesungguhnya Wadu khuli jannati itu akan hadir kepada kita Sahabat-sahabat vila Masya Allah Video ini sangat dahsyat sekali Termasuk Nik Fujisik, Fisazul Ini saja beliau tidak punya tangan dan kaki Dengan kondisinya sangat dahsyat sekali Banyak orang yang tidak mau mendekatinya Tidak mau bermain dengannya Bayangkan sahabat-sahabat vila Sementara kita punya tangan dan kaki Masa kita tidak bisa Harusnya kita jauh lebih bisa Sahabat-sahabat vila Dan keputusan ketentuan ini Ada di diri kita Apakah kita mau Rodhiyatah mardiyah Dan kemudian dihadirkan oleh Allah Keajaiban demi keajaiban berikutnya Atau justru kita akan Terus begini-begini saja Jika sahabat-sahabat vila Ingin diopsi yang pertama Dengan rodhiyatah mardiyah Melepaskan juru nipis ini Saya doakan sahabat-sahabat vila Yang dihadirkan oleh Allah Kemudahan demi kemudahan Kelapangan Huda Yang dihadirkan Solusi jalan keluar Dan istiap Persoalan hidup kita Amin Amin Allah Baik sahabat-sahabat vila Kita lanjutkan Di puncak Materi kita pada Malam hari ini Sahabat-sahabat vila Setelah kita tadi tahu tentang Mengapa kita harus belajar Juru nipis ini Bagaimana Kemudian Kita memahami Apa itu disebut dengan Namanya jeruk nipis Maka di sesi puncak ini Sahabat-sahabat vila Kita akan belajar tentang Bagaimana melepaskan jeruk nipis ini Dalam diri kita Sejatinya peluk-pelunya Tadi sudah dibahas oleh Buda Riri Terkait dengan menjaga pikiran kita Terkait dengan kita harus ridot Terkait dengan ketentuan Ketetapannya Allah Masya Allah Rido atas ketentuan Ketetapannya Allah Berikutnya Sahabat-sahabat vila Kita juga Tadi sudah Sekilas menyinggung Tentang Bahwa Di kunci dari jeruk nipis Ini adalah fokus Kepada jiwa kita Namun sejatinya Bagaimana Kita melepaskan jeruk nipis Dalam diri kita Ada Dua poin utama Sahabat-sahabat vila Yang akan kita share Pada malam hari ini Yang tentunya juga Saya pun masih belajar Pada para guru Sahabat-sahabat vila Semua yang termasuk Yang hadir pada malam hari Poin yang pertama Sahabat-sahabat vila adalah Bagaimana agar kita bisa Mudah untuk melepaskan Jeruk nipis ini adalah Kita ikuti apa yang Allah mau Bukan apa yang kita mau Sahabat-sahabat vila Sebagaimana Dalam hadis kutsi Allah Ta'ala berfirman Dalam hadis kutsi Hadis yang sangat tinggi Sekali derajatnya Apa itu dalam hadis kutsi Allah Ta'ala berfirman Wahai manusia Sesungguhnya aku punya kehendak Dan engkau punya kehendak Jika kau Mau memenuhi apa yang menjadi kehendakku Maka aku akan penuhi apa yang menjadi keinginanmu Namun Jika kau tidak mau memenuhi apa yang menjadi kehendakku Aku akan jadikan kau penat dan lebih Dengan sebab apa-apa yang kau kehendaki Padahal Tidak akan terjadi Kecuali apa yang aku kehendaki Maka mari sahabat-sahabat vila Ayo kita Tadaburi dari hadis kutsi yang sangat luar biasa Wahai manusia Sesungguhnya Allah punya kehendak Kita manusia punya kehendak Sahabat-sahabat vila Jadi Allah punya kehendak Kita punya kehendak Kehendak kita apa? Kita lepas dari seluruh persoalan hidup kita Namun bagi Allah Allah berkehendak bahwa Allah hadirkan ini dengan kacamata Allah Sejatinya adalah yang terbaik untuk kita Namun kita masih melihatnya Ini bukan yang terbaik Padahal Allah yang maha mengetahui Yang terbaik untuk kita Dan jika kita mau memenuhi kehendaknya Allah Mengikuti ridho dengan ketentuan Ketetapannya Allah Maka justru Allah kian penuhi Apa-apa yang menjadi keinginan kita Namun Sahabat-sahabat vila Jika kita Masih terus dalam hati kita Menghadirkan Kita yang belum mau mengikuti kehendaknya Allah Justru apa tadi dalam diskusi Allah sampaikan Allah akan hadirkan kepada kita Dengan rasa penuh Dengan penah dan letih Dengan sebab apa-apa yang kita kehendaki Padahal Segala sesuatu itu tidak akan terjadi Kecuali apa-apa yang menjadi Kehendaknya Allah Maka kunci yang pertama Sahabat-sahabat vila Selain tadi juga disampaikan Terkait dengan menjaga kualitas jiwa kita Fokus pikiran kita Hadirkan ridho-nya Maka Poin utama di sini adalah Ayo sahabat-sahabat vila Ikuti Apa yang Allah mau Bukan apa yang kita mau Sahabat-sahabat vila Insya Allah Selanjutnya Sahabat-sahabat vila Poin yang kedua Mari sahabat-sahabat vila Kita resapi Hayati Tadamuri Ada dua surah Yang Menggetarkan hati Ya baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Saat dimana Dalam asbabun nuzul Dari dua surah hadir ini Sejatinya Rasulullah sedang dihadirkan Persoalan yang sangat dahsyat sekali Tentu kita tahu Sahabat-sahabat vila Jika saat ini kita punya persoalan Maka Rasulullah sudah jauh lebih Dulu pernah merasakan persoalan Jika kita merasakan persoalan yang tidak ringan Rasulullah jauh lebih merasakan Ketidak mudahan dari persoalan tersebut Maka di saat itu Rasulullah menanti-nanti Dihadirkannya sebuah wahyu Namun Ditunggu Tidak turun-turun wahyu tersebut Sampai akhirnya seluruh Orang-orang yang tidak beriman Kepada Allah dan Rasulnya Belum menyampaikan bahwa Baginda Rasulullah itu Tidak parah Tidak sehat Dari segi pemikirannya Rasulullah itu Kurang sehat Dan lain sebagainya Namun Saat turun wahyu ini Masya Allah Dua surah ini Dasar sekali Sahabat-sahabat vila Dua surah inilah yang Menenangkan hati Rasulullah Melapangkan hatinya Rasulullah Dan Surah ini sejatinya Bukan hanya untuk baginda Rasulullah Tapi juga untuk umatnya Yang saat dihadirkan Demi persoalan Demi persoalan dalam hidupnya Jika kita pegang kuat-kuat ini Kita baca berulang-ulang Kita tadaburi Kita benar-benar Resapi Hayati Tafakur Tadabur Kita akan kian mudah Untuk merasakan Tashakur Sahabat-sahabat vila Tentunya dengan syarat terus Kita bertadabur Berdikir kepada Allah Apa dua surah ini Sahabat-sahabat vila Surah ini adalah Quran surat 93 dan Quran surat 94 Dua surah ini diturunkan Sekaligus Sahabat-sahabat vila Yang pertama adalah Quran surat Al-Buhat Masya Allah Mari kita sahabat-sahabat vila Kita baca terlebih dahulu Surah yang pertama ini Quran surat Al-Buhat Masya Allah Yang Menghadirkan ketenangan hati Bagi baginda Rasulullah Dan tentunya Jika kita pun mau benar-benar Khusus Nikmat Meresapi setiap makna Dari surah ini Kita pun dihadirkan pula Kelapangan hati Allah Untuk melepaskan Jurulikis Dalam hidup kita Bismillahirrahmanirrahim Al-Duhah Wal-Layl Iza Saja Ma Wadda'aka Rabbuka Wa Maqa Walal-Akhiratu Khayru Laka Minal-Ula Walasawfa Yu'atika Rabbuka Fatar Al-Lam Yajidika Yatiman Fa'awaa Wal-Wajidika Dhalan Fahda Wal-Wajidika A'ila Fa'adhna Fa'am Mal-Yatima Falat Al-Hur Wal-M Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ya Ya Quran Suat Ad-Duhah ini Masya Allah Dasar sekali Sahabat-sahabat Allah Ketika Begini Rasulullah Ya Merasakan dari Ayat demi Ayatnya Ya Merasakan Ada Wujjaman Kelapangan Dalam hatinya Sahabat-sahabat Waktu Duhah Demi Waktu Duhah Bahkan Sebagian Guru-guru kita Para Alita Menyampaikan Bahwa Demi Waktu Duhah Ini Adalah Janji Allah Sumpah Allah Bahwa Allah Yang Menghadirkan Kemudahan Yang Allah Hadirkan Pada 6 Bagi-bagi Rasulullah Sallallahu 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 Wallayli Izzah Dan Malam Apabila Iyasunyi Suci Atau Ada yang Menyampaikan Gelap Gulita Ini adalah Saat Dimana Kita Sedang Dihadirkan Ketidak Mudahan Persoalan Yang sangat Dasat Yang kita Rasakan Saat ini Ya Masya Allah Tuhan Tidak Akan Meninggalkan Masya Allah Sejatinya Disini Sebagai Pegangan Bahwa Allah Senantiasa Hadir Kepada Kita Allah Itu Sangat Dekat Dengan Kita Allah Itu Senantiasa Hadir Kedalam Kehidupan Kita Namun Seringkali Kita Hanya Yang Tidak Hadir Padahal Allah Sedang Menanti Kita Kitanya Yang Seringkali Tidak Hadir Tidak Menyertakan Jiwa Kita Dalam Sujud Kita Kita Hanya Fokus Untuk Apa Yang Menteri Kewajiban Kita Yang Menteri Kita Menunaikan Tapi Tidak Benar-benar Merasakan Dekapan Dari Allah Insya Allah Dan Sesungguhnya Kesudahan Keadaanmu Adalah Lebih baik Bagimu Daripada Permulaannya Maksudnya Adalah Mari kita Cek Persoalan Hidup Kita Kalau Kita Kalkulasi Saat Ini Berapa Tahun Kita Kira Mungkin Ada yang Satu Tahun Dua Tahun Tiga Tahun Kita Cek Sepanjang Hidup Kita Lebih Banyak Mana Nikmat Yang Allah Jamin Nikmat Yang Senantiasa Allah Hadirkan Kepada Kita Dibandingkan Persoalan Hidup Kita Tentunya Pasti Jauh Lebih Banyak Nikmat Yang Allah Hadirkan Kepada Kita Dan Apa yang Terjadi Allah Akan Hadirkan Kondisi Keadaan Yang Lebih Baik Berikutnya Kesudahan Kesudahan Itu Benar-benar Yang akan Datang Setelah Kita Benar-benar Bisa Menerima Dekat Dengan Allah Bagaimana Sampai Kalau Berharian Tadi Back to Allah Maka Allah Hadirkan Keadaannya Lebih Baik Setelahnya Termasuk Di akhirat Di akhirat Nanti Jauh Lebih Mulia Jauh Lebih Bahagia Lagi Dan Masya Allah Silahkan Nanti Sahabat-sahabat Tidak Tidak Selesai Pada Malam Hari ini Kita Kupas Satu Persatu Terkait Dengan Ayat Ini Namun Intinya Sahabat-sahabat Tidak Bahwa Di Ayat Ini Allah Benar-benar Ingin Memberikan Suatu Hal Untuk Mendidik Hati Kita Sehingga Kita Kian Lapang Kian Dekat Merasakan Nikmat Sekali Untuk Semakin Dekat Dengan Allah Ta'ala Allah Akan Memberikan Kebahagiaan Kepada Kita Dunia Dan Akhirat Dan Allah Akan Menjadikan Kita Berlapang Hati Berpuas Hati Masya Allah Dan Allah Akan Memberikan Hidayah Petunjuk Jika Saat Ini Kita Merasakan Belum Lapangnya Mungkin Dari Segini Finansial Allah Kan Memberikan Finansialnya Jika Saat Ini Kita Mesti Merasakan Belum Dipenuhi Hajat Hajat Kita Justru Saat Kita Senat Fokus Kita Sudah Bukan Hajat Lagi Tapi Fokus Kita Adalah Benar Yang Penting Kita Dekat Dengan Allah Justru Disitulah Hajat Terpenuh Hajat Itu Akan Menjadikan Bonus Buat Diri Kita Nah Berikutnya Ayat Apa Yang Kedua Yang Menghadirkan Allah Ta'ala Kian Lampang Masya Allah Ada yang Menyampaikan Namanya Adalah Al-Ingshirah Ada yang Menyampaikan Ayat Al-Nashirah Sejadinya Sama Al-Ingshirah Bismillahirrahmanirrahim Al-Ingh Sama selamat menikmati selamat menikmati inilah perbedaan para nabi yang sangat dahsyat sekali jika kita senantiasa berdoa bahkan sebelum majelis ilmu ini kita mulai tadi kita juga berdoa doanya nabi Musa AS kita masih berdoa lapangkanlah dadaku tuntunlah lisanku kita masih meminta Allah untuk melapangkan dada kita namun tidak bagi Rasulullah Allah kepada Rasulullah Rasulullah belum meminta saja Allah sudah lapangkan hati Allah sudah lapangkan dadanya bukankah kami telah melapangkan untuk mudadaku Masya Allah jadinya Allah inginkan tancapkan dalam jiwa kita adalah untuk terus lapang karena inilah kunci dihadirkannya ya solusi dari semua persoalan kian datang saat hati lapang solusi kian mudah datang kepada kita dan inilah sahabat-sahabatillah contoh bagaimana baginda Rasulullah sangat lapang hatinya ketika sudah benar-benar merosapi, menghayati firman Allah yang sangat dahsyat itu tentu kita ingat ya sahabat-sahabatillah ada satu kisah tentang baginda Rasulullah s.a.w. saat beliau sedang hijau ketua dilempari batu sampai kaki baginda Rasulullah mengeluarkan darah saat baginda Rasulullah s.a.w. dikejar-kejar kemudian beliau beristirahat di bawah kebun anggur kemudian malaikat Jibril bersama dengan malaikat gunung datang mengambil Rasulullah ya Rasulullah jika engkau ridhoi jika engkau kenankan angkatlah tanganmu ya Rasulullah mintalah kepada Allah ya mintalah apa ya menjadi keinginanku jika engkau berkenan saya akan menggimpit ya malaikat gunung ini ya datang bersama malaikat Jibril saya akan menggimpit seluruh Bani Ta'if dengan gunung ini sehingga mereka akan binasa tapi apa jawabnya baginda Rasulullah karena beliau sudah memiliki kelapangan hati lah ya tidak justru ya saya terus berdoa barangkali nanti di Bani Ta'if itu akan lahir para pejuang-pejuang agama Allah di dalam perut orang-orang yang melempari saya ya akan dihadirkan ya Masya Allah bayi-bayi nanti akan menjadikan penerus pejuang penegak agama Allah Masya Allah inilah lapangnya ya baginda Rasulullah bahkan saat beliau ya diludahi beliau senantiasa menjelap apa Masya Allah dengan penuh nikmat santur bahkan beliau jenguk bahkan saat kemarin ya dikaji aja di laburan kemarin kita bahas saat baginda Rasulullah salallahu alaihi wassalam saat benar-benar ya tepat di atas kepala beliau ada da'asur bin Haris dari Bani Salabah beliau ingin mau menghujamkan pedang sudah di atas baginda Rasulullah beliau bertanya da'asur ya Rasulullah siapa yang akan menolongmu saking lapangnya baginda Rasulullah beliau hanya menjawab dengan senyuman kemudian menjawab Allah Masya Allah saat baginda Rasulullah menjawab Allah bergetar hatinya da'asur sampai akhirnya pedangnya lepas dari tangannya da'asur kemudian pedangnya diambil lagi oleh baginda Rasulullah kemudian diarahkan kepada da'asur wahai da'asur siapa yang akan menolongmu da'asur pun menjawab hanya engkau ya Rasulullah saking lapangnya baginda Rasulullah tidak membalas namun baginda Rasulullah justru memberikan pedangnya kepada da'asur maka disitulah Allah hadirkan hidayah kepada da'asur sehingga memeluk agama Allah yang sangat luar biasa maka sahabat-sahabat vilah dua ayat ini sangat dahsyat sekali silahkan sahabat-sahabat vilah nanti bisa diresapi dihayati masing-masing di rumah dibaca berulang-ulang kapanpun saat kita terasa tidak lapang tidak mudah hidup kita masih banyak sekali jeru nipis dalam hidup kita silahkan dibaca perlahan-lahan dua surah ini sahabat-sahabat vilah khususnya Al-Ingshirah sahabat-sahabat vilah Allah yang hadirkan kepada kita bahkan di dalamnya ada disampaikan bahwa dan di ujungnya ya Masya Allah kita yang diluruskan niat kita terhadap segala sesuatu bahwa apa yang menjadi tujuan kita menjadi tempat untuk berharap kita adalah bukan orang-orang di luar sana bukan makhluk lagi tapi pada siapa hanya kepada Allah kita untuk berharap dan hanya kepada Tuhan mula hendaknya kamu berharap karena apa karena saat kita masih berharap kepada selain Allah pasti akan muncul rasa ujungnya pasti tidak akan kebahagiaannya hakiki namun saat kita benar-benar hanya Allah orientasi hidup kita maka disitulah sahabat-sahabat vilah kita pun justru dihadirkan kenikmatan kelapangan bersihnya diri kita dari jeruk-jeruk nipis kita sahabat-sahabat vilah Masya Allah nah yang terakhir sahabat-sahabat vilah setelah kita menghayati meresapi dua surah tadi kita benar-benar berbicara dengan hati kita sahabat-sahabat vilah bahwa jika kita tahu bahwa tiga tanda cintanya Allah tadi yang terkait dengan salah satu yang ketiga adalah persoalan hal-hal yang tidak mudah kita alami bahkan Rasulullah s.a.w. bersabda tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu penyakit kesedihan kegundahan bahkan duri yang menusul di kulitnya melainkan Allah akan gugurkan dosa-dosanya ya Masya Allah karena disitu ternyata Allah hadirkan persoalan ini adalah sebagai bagian dari tanda cinta Allah untuk membersihkan perisai-perisai rezeki kita saat itu yang senang biasa kita tanamkan dalam hati kita kita kuatkan iman kita maka sesungguhnya yang tampak sebagai persoalan saat ini pada hakikatnya bukanlah persoalan lagi karena persoalan itu adalah pembuka jalan kita untuk menuju kebahagiaan untuk menuju keselamatannya hakiki Allah hadirkan persoalan hidup saat ini karena sejatinya Allah sangat cinta dengan kita dan cintanya Allah itu melebih cintanya ibu kandung kepada anaknya dalam satu riwayat disampaikan bahwa saat Rasulullah s.a.w. berjumpa dengan para sohabat ketika melihat ada seorang wanita tahunan perang sedang menggendong anaknya sedang memberikan asih kemudian Rasulullah bertanya kepada para sohabat baik sohabat lihatlah ibu itu ya kira-kira ibu itu tega enggak untuk melemparkan bayi itu anaknya itu ke kebahagiaan api itu maka jawabnya para sohabat tidak ya Rasulullah tidak mungkin seorang ibu tega melemparkan anak kandungnya ke dalam kebahagiaan api maka Rasulullah pun menjawab begitu pula Allah Allah cintanya itu melebihi ibu kandung kepada anaknya maka Allah pun juga tidak ridol Allah pun juga tidak ingin melemparkan hamba-hambanya ke dalam kebahagiaan api neraka maka bisa jadi sahabat-sahabat vilah bahwa Allah hadirkan persoalan hidup kita saat ini belum dilunaskan amanah kita saat ini ini adalah bagian dari pembersih kita agar Allah selamatkan diri kita selamat dari kebahagiaan api neraka Allah inginkan kita untuk kembali ke kampung halaman terbaik yang dijanah mungkin saat ini kita masih belum merasakan kesehatan bisa jadi sahabat-sahabat vilah disitulah Allah sejatinya memudahkan kita untuk membersihkan perisai-perisai rezeki kita karena dibalik setiap kali persoalan yang hadir disini tersimpan tanda cinta kebaikan kasih sayangnya Allah kepada kita hamba-hambanya maka rasakanlah sahabat-sahabat vilah bahwa setiap saat dalam kehidupan kita baik yang menurut kita itu kebaikan ataupun pujian ataupun musibah itu adalah cinta dan kasih sayangnya Allah tahu dan saat kita benar-benar bisa terus merasakannya maka tidak ada lagi jodoh nipis sahabat-sahabat tidak ada lagi persoalan yang ada hanyalah kebahagiaan dalam hidup kita baik sahabat-sahabat vilah mungkin ada tambahan dari budaririn ataupun ada pesan spesial untuk kita semuanya termasuk nasihatnya untuk saya sahabat-sahabat vilah khususnya dari budaririn untuk saya agar terus saya pun memperbaiki diri agar terus membersihkan perisai-perisai rezeki dalam diri kita semua banggo sahabat-sahabat budaririn Masya Allah terbaru kawam Ustaz luar biasa banget ilmunya lebih jelasnya itu bukan nasihat ya ajakan ajakan kita bersama-sama untuk terus berada di jalan ini ya sekali lagi sahabat-sahabat surgaku hidup Anda sudah sempurna hidup Anda sudah indah sekali ya seperti susunan tata surya yang Allah ciptakan begitu indahnya ya seandainya Allah tidak ciptakan beraturan tabrakan tidak pasti tabrakan jadi semuanya teman-teman sahabat-sahabat surgaku nikmati prosesnya terus semangat ya ingat Allahumma paksakan itu saja Allahumma paksakan diri kita untuk selalu berhusnudan bila sama Allah Allah punya rencana yang indah Tata Sofi ini ada salah satu dari binaan saya beliau kurang sehatnya itu udah resyat banget Mbak Upi bisa raise hand Mbak Upi Mbak Upi ada Mbak Upi tadi tak lihat oke Allah ya kadang merinding sayang Mbak Upi Masya Allah Mbak Upi ini luar biasa Tata Sofi dia perjuangannya dengan kekurang sehatannya udah bertahun-tahun ya Mbak Upi ya coba dibuka Mbak Upi udah berapa tahun Mbak kurang sehat sedikit ya Ustaz Sofi gak apa-apa ya silahkan silahkan Bunda Masya Allah 7 tahun udah 7 tahun kurang sehatnya kenapa Mbak Upi gagal ginjal gagal ginjal berdua gagal ginjal dan kemarin ikut kelas Mbak ya dalam posisi dia transfusi darah di rumah tidak sehat dia masih ngikuti aja kajian Masya Allah jadi dia juga masuk di grup Riado saya ya kebetulan saya ada grup Riado ada 4 kelas dan Masya Allah semoga jadi wasilah untuk semuanya ya Mbak Upi gimana Mbak Upi sekarang perasaannya Mbak Upi itu dulu pernah juga ke saya mulai di TOMR dia jadi Masya Allah kegalauannya tingkat dewa mungkin ya Mbak sekarang Alhamdulillah gimana sekarang perasaannya Mbak Upi sedikit aja Alhamdulillah sekarang sering ikut kajian-kajian jadi agak tenang Alhamdulillah ngadepin apa aja ketika badan drop itu tenang kalau pas di rumah sakit kondisi seperti ini rumah tidak sehat kayak dimudahkan gitu sih semuanya padahal banyak yang masuk ke rumah sehat itu agak gak mudah banyak antri kebetulan Upi itu selalu dimudahkan Alhamdulillah Hirabil Alamin tetap semangat Mbak Upi ya Allah selalu ada untuk Mbak Upi dan kami siap untuk selalu support doa untuk Mbak Upi karena beliau posisi di mana Mbak di Batang di Batang ya oh Batang ya Masya Allah Jawa Tengah banyak mohon izin budak mohon izin sebentar untuk Buda Upi Masya Allah sejatinya pada malam hari ini yang butuh doa itu bukan Buda Upi tapi kita semuanya Masya Allah tapi justru Buda Upi itu doanya sangat pesajak sekali sahabat-sahabat kita justru ada satu adat yang sangat luar biasa saat dulu saya di pesantren sahabat-sahabat bahwa ketika ada sahabat-sahabat kita saudara sama santri kita itu kok misalkan dihadirkan oleh Allah ujian rasa kurang sehat justru itu doanya itu yang Masya Allah melebihi doanya para malaikat justru mereka untuk diminta untuk mengaminkan hajat-hajat sahabat-sahabat semuanya jadi justru Buda Upi saat ini Masya Allah merasakan senantiasa tanda cintanya Allah ladang amalnya itu sangat dekat dengan surga dan justru Masya Allah jika benar-benar kita bisa tetap istiqomah di jalan terus berdekat kepada Allah justru kita nanti akan bagian dari suhada yang nantinya oleh Allah Ta'ala diberikan kesempatan nanti di surga siapa orang-orang yang kau kasihi yang akan kau aja untuk bersama-sama di surga Masya Allah maka mohon izi Buda Upi jika nanti Buda Upi di surga belum melihat saya maka ingat-ingat saya dan Buda Riri dan sahabat-sahabat vilaya hadir pada malam hari semakin dasyat Buda Upi rasakan tanda cintanya Allah ini maka sejatinya Buda Upi ini Masya Allah sangat dekat pula dengan roh kita dan doa-doanya sangat makbul sangat mustajab jadi sejatinya yang butuh doa itu bukan Buda Upi malah justru kita butuh aminan dari Buda Upi yang saat ini hadir pada malam hari dan spesial sekali Masya Allah pada malam hari ini ada hamba-hamba Allah yang makbul makbul doa-doanya pada malam hari ini Masya Allah silahkan Buda Riri oke tetap semangat ya Mbak Upi Masya Allah luar biasa juga semangatnya diri dia jadi PJ-nya ini Mas Sofi jadi dia paling semangat banget saya lihat Allah ya Karim so teman-teman semuanya sahabat-sahabat surgaku yang dimuliakan Allah materi malam ini keren banget dan Insya Allah jadi amal jariah buat Ustaz Sofi intinya oke ya intinya teman-teman semuanya persoalan itu sebenarnya gak ada masalah itu gak ada ya itu hanya bayangan sesungguhnya semuanya itu dari teman-teman sendiri ketika teman-teman menjerut di PC makanya jadi semakin dalam banget rasanya ya seperti sakitnya tuh disini kayak gitu sebuah lagu kayak gitu ya udah semuanya itu gak ada ya jadi itu gak ada ya jadi teman-teman semuanya Allah itu tidak pernah iseng memberi kita masalah dia ingin kita kuat ya ingat Allah tidak pernah iseng memberi kita masalah atau persoalan dia ingin kita kuat bukan ingin kita sekarat masarnya kayak gitu ya jadi teman-teman semuanya tutup semangat semuanya ya hilangkan jeruk nipis itu lepaskan seperti apa yang disampaikan Ustaz Sofi tadi mulai sekarang lepaskan jeruk nipis itu dan satu pesan saya berhati-hatilah dengan pikiran ya berhati-hatilah dengan pikiran berpikir yang baik-baik bicara yang baik-baik berbuat baik ya berbuatnya yang baik dan menebarkan kebaikan maka yang terjadinya yang terjadi pun akan baik pula gitu aja ya satu post dari saya teman-teman semuanya ketika teman-teman semuanya menghadapi sebuah tantangan ataupun persoalan dan persoalan atau tantangan tersebut membuat teman-teman semuanya menjadi lebih baik lagi lebih kuat lagi lebih tegar lagi itu bukanlah suatu persoalan ataupun suatu tantangan tapi itu adalah anugerah terindah yang Allah berikan cukup sekian dari saya Ririn Yuliani mohon maaf atas segala khilaf kesempuranannya milik Allah dan saya sebagai manusia biasa tak lupu dari salah dan kilaf saya akhiri sekali lagi terima kasih tak Sofi semoga menjadi amal jariah wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masya Allah terima kasih ibu Dari Ririn masya Allah sahabat-sahabatillah sebelum kita tutup materi kita pada malam hari ini mohon izin kita nanti akan doa bersama-sama sahabat-sahabatillah dan kita akan aminkan bersama-sama setiap hajat dari masing-masing sahabat-sahabatillah yang sudah mengetikan pada malam hari ini sahabat-sahabatillah sehingga kita pun bisa meraih doa kickback sehingga saat kita saling mengaminkan satu sama lain maka masya Allah para malaikat juga hadir yang berduyur-duyur untuk turut pulang mengaminkan hajat-hajat kita dan satu hal yang sangat dasar sekali tadi di balik bunda upi ya masya Allah bunda upi ini adalah hamba-hamba pilihan sahabat-sahabatillah tentu kita jika di posisi bunda upi belum itu kita kuat karena Allah Ta'ala berfirman ya dalam Quran suat al-Baqarah saya belum begitu ingat ya karena ingatan saya belum begitu dalam apakah di ayat al-Baqarah 286 atau 284 intinya adalah layu kalifullah nafsan ilawus ahal jadi Allah itu tidak Allah itu tidak akan ya membebani ya suatu kaum itu di luar kemampuannya layu kalifullah nafsan ilawus ahal ya jadi di balik dari ayat ini menjadikan satu keteguhan satu kekuatan untuk kita bahwa bunda upi ini sangat dasar kekuatannya melebihi hamba-hamba yang lainnya melebihi diri kita semuanya adil pada malam ini bisa jadi maka apapun kondisi kita saat ini kita syukuri segala yang tadi sampaikan oleh muda ririt respon terus dengan handalah jaga terus pikiran kita memaskan jeruk nipis kita bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah Ta'ala kondisi kita saat ini adalah yang terbaik dari Allah Ta'ala mungkin kita masih belum melihatnya dimana kebaikannya Pak Sofi tapi inilah sahabat-sahabat ulas bagaimana tadi kita sampaikan ini adalah bagian dari puzzle kehidupan kita saat kepingan-kepingan puzzle ini kita susun kita rangkai kita terima nanti dan kita tahu oh ternyata puzzle kita selesainya nanti saat kita sudah di surga Masya Allah saat dulu saya dihadirkan rasa kurang sehat ini Alhamdulillah untung saya diberi rasa kurang sehat ini jika tidak tidak akan menjadi satu bagian rangkaian puzzle yang sangat indah ini Masya Allah kita akan lebih mudah terima kasih terima kasih apapun yang kehadirkan yang terbaik Masya Allah baik sahabat-sahabat vilah mohon izin ada informasi yang sangat luar biasa untuk sahabat-sahabat vilah sebelum kita doa bersama-sama pada hari ini sahabat-sahabat vilah salah satunya yang pertama sahabat-sahabat vilah ini ada lelang nih sahabat-sahabat vilah ada lelang program amal sholih mohon izin saya diamanahi sebagai salah satu dari pengasuh PPTK Hamil Kur'an dan alhamdulillah ini sudah mulai jalan setahun dan ini mulai tahun ajaran baru tahun ajaran yang kedua sehingga kemarin di rapat kita rapat kurikulum saya izin dan alhamdulillah disetujui oleh pengurus dan nyanyasan bahwa mana rezeki ini akan masuk dalam kurikulum di pondok kami di pondok tafid Hamil Kur'an nah ini ada sebelum benar-benar ya kita akuisisi semuanya amal sholih kebaikan itu semuanya diakuisisi oleh pengurus paradonatur dan sebagainya kita buka terlebih dahulu lelang ini untuk apa? untuk sedekah ilmu menjadikan amal jariah kita yang pahalannya terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah terbujur di dalam tanah apa itu? kalau kita belum mudah untuk bisa mensyarkan menjadi seorang guru pada para tafid para penghafal Al-Quran ini kita bisa melalui wasilah untuk pengadaan bukunya terlebih dahulu kita belikan mereka buku rahasia mana rezeki ini kita buka hanya untuk 20 peserta 20 sahabat yang berkenan kita batasi hanya 20 saja bagi sahabat-sahabat yang mau berkenan nanti bisa koordinasi dengan saya di nomor yang terterai 089-768-32-337 ini nomor saya pribadi bagi sahabat-sahabat yang berkenan untuk mengambil program amal sholih ini per paketnya dari 80 ribu seharga satu buku ini kita akan berikan buku ini kepada para santri kami santriwati PT. Kihamul Quran ini untuk menjadikan buku pegangannya buku materi yang insya Allah nanti akan saya wakili untuk penyampaiannya dalam pembelajaran sehari-hari di PT. Kihamul Quran sehingga akan menjadikan amalnya bunda-bunda ayah bunda yang hadir pada malam hari ini terus dipraktekkan oleh mereka pahalanya akan terus mengalir kepada kita bahkan para santri ini nanti saat sudah mulai berda'wah dan terus akan disampaikan kepada yang lainnya akan menjadikan sungai kebaikan untuk kita sahabat-sahabat akan menjadikan aliran dari sungai kebaikan yang airnya tersebut tidak akan pernah surut justru airnya terus terpancar terus mengalir indah bahkan saat kita sudah terbujur di dalam tanah menjadikan jariah yang terus dasyat sekali namun bagi sahabat-sahabat vilah yang mungkin masih merasa ah ini hanya 80 ribu mungkin ada sahabat-sahabat vilah yang ingin lebih dasyat lagi untuk program amal solihnya saat ini kita juga sedang membuka kondok hamul Quran di Klapen sedang proses pembangunan kembali sahabat-sahabat vilah pembangunan dan pengembangan nanti silahkan bisa di-screenshot bagi sahabat-sahabat vilah yang ingin berkenan untuk wakaf ataupun ingin untuk proses membantu pembangunan nanti bisa langsung transfernya ke yayasan bukan ke saya bisa langsung ke yayasan kita yang segera ke nasi Jumat nanti konfirmasinya bisa ke nomor saya untuk kita buatkan tanda terima dan akan didoakan oleh para santri apa yang menjadi hajit-hajit sahabat vilah akan didoakan oleh para santri-santri PTQ Hamil Quran para santri wati ini kondok levelnya level SMA sahabat-sahabat vilah khusus untuk menghapal Al-Quran sekilas kita akan putarkan terkait dengan para santri Hamil Quran ini sebelum kita nanti tutup dengan doa bersama-sama sahabat-sahabat vilah ikut sekilas tentang santri wati kami di PTQ Hamil Quran angkatan pertama kontrol penjaga ketinggalan sebatu perutamati pemeriksa terima kasih Di antara panasnya padang masyarmu Ya Allah rita'i aku Dengan menyambut aslamu Aku mengukis sejarah hidupku Habibu Quran adalah tempatku Ya Allah rahmati aku Kami mengukur aja di harapan kami Untuk selalu mendapatkan rezeki Rezeki iman, rezeki ilmu, rezeki Ya Allah rahmati ngakir Melukur'an Allahumma《JA News》 Alhamdulillah 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 Selamat menikmati 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 La ilah Ya Allah Ya Allah Selamat menikmati Alhamdulillah Terima kasih Insya Allah Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna hada almarvajanun minjunudik Tusibu bihi man tashak Wa tashrifuhu amman tashak Allahumma fashrifuhu anna Wa'an biyutina Wa'an ahlina wa'azwajina Wadrariina Wabilaadina Wabilaadil muslimin Wa'ahfagna mima nakhafu anahveru Fa'an ta khairun hafiza Fa'an ta khairun hafiza Fa'an ta khairun hafiza Allahumma inna hada almarvajun minjunudik Tusibu bihi man tashak Wa tashrifuhu anman tashak Allahumma fashrifuhu anna Wa'an biyutina Wa'an ahlina wa'azwajina Wa'an ta khairun hafiza Wa'an ta khairun hafiza Wa'an ta khairun hafiza Wa'an ta arhamun rahimim Allahumma inna hada almarvajun minjunudik Tusibu bihi man tashak Wa tashrifuhu anman tashak Allahumma fashrifuhu anna Wa'an biyutina Wa'an ahlina wa'azwajina Wa'adharina wa'bilaadina Wa'bilaadil muslimin Wahfazna mima nakhafu anahvar Fa'an ta khairun hafiza Wa'an ta arhamun rahimim Fashallah allahu ala muhammad Wa'ala alihi muhammad Wa'alhamdulillahi rabbil alameen Al-Fatiha Wa'alhamdulillahi rabbil alameen